Intro Mau nongkrong tapi bosen nih sama kafe dengan konsep yang gitu-gitu aja Nah kali ini saya mau mencoba kafe dengan sesuatu yang berbeda nih Yang akan mengajak saya ke Amerika pada tahun 1950-an Welcome to the Fabulous 50 Eits, tapi yang ini bukan di Amerika Serikat ya Melainkan di kota Solo, Jawa Tengah Tepatnya di Resto Double Decker Yang seolah-olah membawa pengunjungnya pergi ke Amerika pada tahun 50-an Kalau untuk Double Decker sendiri asal mulanya karena dulu ada bis tingkat pada tahun 80-an Nah kemudian kita kembangkan lagi bis tingkat itu yang langsung turun di Amerika Jadi selain pengunjung itu cuma makan di sini Mereka bisa foto-foto terus menikmati suasana di sini Karena kan tempatnya kita konsepnya Instagramable mbak Jadi cocok banget buat mereka yang kekinian gitu loh mbak Resto ini tawarkan beragam suasana Mau menjajal kulinernya di teras bus yang casual Atau di dalam resto bernuansa gemerlap ala Las Vegas Dengan suasana klub dan kasinonya Semua bisa kamu pilih Oke yang pasti tempatnya cozy banget Dan bisa nongkrong bareng dengan teman-teman Ngobrol juga asik Juga ada live musiknya juga Dan yang pasti asik aja buat kita berlama-lama di sini Sengaja banget sama teman-teman Karena di sini tempatnya banyak spot foto Dari lantai bawah sampai atas Banyak tempat-tempat yang lucu Apalagi konsepnya juga beda sama tempat yang lain Terus juga makanannya enak-enak gitu mbak Untuk sajiannya bisa menu pilih delight Dan juga reguler Kalau saya pesan dua menu andalannya nih Sebenernya tadi pesan dua menu gini Karena penasaran nih Sama menu-menu yang best seller di sini Yang saya pesan nih ada wagyu mel tiktik Dan juga ada jumbo burger yang gede banget ya Yaitu berdiameter 15 cm Karena selain itu Minumannya juga unik nih Namanya teh awet muda Kenapa namanya teh awet muda? Karena terbuat dari rempah-rempah Yang katanya bisa bikin awet muda Cobain aja dulu ya Pengen mencicip sajian di resto gak biasa ini? Siapkan dulu kocek Mulai dari Rp19.000 sampai Rp138.000 per porsinya Alisha Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET